Sementara itu terdakwa kasus penganiayaan berat perencana Mario Dendi sempat terekam kamera menangis di ruang sidang. Hal ini terjadi dalam sidang lanjutan yang digelar di pengadilan negeri Jakarta Selatan pada selasa sore. Awalnya terdakwa Sean Lucas menjelaskan proses perkenalannya dengan Mario hingga kronologi kejadian. Sean tampak lancar dalam menjawab semua pertanyaan dari majelis sakit. Namun ia kemudian terbata-bata saat ditanya soal video yang memperlihatkan aksi kekerasan Mario. Dengan nada suara berat dan berurai air mata, dirinya mengaku, menyesal, tidak melerai dan mencegah aksi kekerasan yang dilakukan Mario kepada David. Dalam waktu yang hampir bersamaan mendengar keterangan tersebut, terdakwa Mario Dendi juga terlihat menangis dengan wajahnya yang memerah. Lalu dirinya mengusap air matanya dan kembali memakai masker hitamnya. Selain menghadirkan saksi Amanda, dalam sidang kali ini terdakwa Sean Lucas juga dihadirkan sebagai saksi Makota untuk dimintai keterangan.